Intro Di era sepak bola modern, sepak bola lebih dari sekedar olahraga. Olahraga ini telah menjelma menjadi industri yang sangat menguntungkan di seluruh dunia. Dan itu kenapa di Indonesia, industri ini juga harus dikelola dengan profesional. Dimana jika hal itu bisa berjalan dengan baik, maka seperti inilah wajah timnas Indonesia saat ini. Terbaru, dihadapkan pada situasi yang tak menguntungkan saat harus bermain menghadapi Cina. Dengan jarak yang bisa memakan waktu 30 jam perjalanan jika menggunakan pesawat umum, PSSI dilaporkan siap mencarter pesawat khusus yang tentunya memakan biaya yang tak sedikit. Untungnya, di bawah Erik Thohir, laporan keuangan PSSI menunjukkan jika timnas punya kondisi finansial yang sangat baik. Sehingga hal-hal teknikal seperti ini tak akan jadi masalah bagi tim Garuda. Lantas, seperti apakah kondisi keuangan PSSI dan bagaimana PSSI menjadi federasi yang punya kekuatan finansial yang bagus seperti sekarang? Kita akan ulas cerita soal kondisi finansial PSSI yang membuat timnas Indonesia bersaing ke level internasional. Dari federasi yang punya banyak hutan menjadi federasi yang menguntungkan. Itulah yang dilakukan oleh Erik Thohir saat memimpin PSSI. Seperti kita tahu, sebelum era Erik Thohir, PSSI diketahui memiliki cukup banyak hutan. Namun, berdasarkan laporan audit keuangan PSSI yang disampaikan baru-baru ini oleh Erik Thohir, kita dapat mengetahui jika PSSI mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dikutip dari CNN, PSSI memperoleh pendapatan hingga 704,8 miliar rupiah, dimana setelah digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari timnas, liga, peningkatan sepak bola di level grassroots hingga membayar hutang, di akhir Desember 2023, PSSI masih bisa mengantongi surplus pendapatan mencapai 49 miliar rupiah. Ini tentu menjadi pencapaian, karena di tahun-tahun sebelumnya, PSSI diketahui setelah mengalami defisit atau kekurangan, sehingga membuat federasi ini memiliki hutang pada kreditur. Dulu, pemusatan latihan timnas Indonesia seringkali terkendala oleh masalah finansial. Jarang banget timnas PC di luar negeri apalagi menjalani laki-laki ucoba sebelum kompetisi. Namun, dengan kondisi finansial yang membaik, menurut Ketua Umum PSSI Yerik Tohir, Federasi Sepak Pula Indonesia kini mampu memberikan dukungan maksimal bagi seluruh tim nasional Indonesia. Program pemusatan latihan dan pertandingan ucoba rutin diselenggarakan, baik untuk timnas perempuan maupun timnas pria. Bahkan, tiap kelompok umur timnas juga mendapatkan perhatian besar, seperti tisi dari timnas U16 yang sudah disiapkan guna menyongsong kualifikasi Piala Asia U17, begitu pun timnas U19 yang akan terbang ke Korea untuk menghadapi tim nasional Korea, Argentina, hingga timnas Thailand. Semua program ini jelas membutuhkan dana besar, dan ketika kondisi finansial stabil, semua bisa dilakukan dengan mudah, di mana hasilnya akan bermuara pada prestasi timnas Indonesia. Di mana sejauh ini, tim Garuda mampu mendominasi tim-tim Masean. Ketika timnas senior kita menjadi tim paling berprestasi di Kancah Asia di tahun 2024, sedangkan di kelompok umur, kita baru saja mereglar juara di ajang Piala AFF U19. Terbaru, dengan kondisi finansial yang oke, PSSI juga bisa menjawab SeaWorld dari China dengan mudah, yang memindahkan lapangan pertandingan antara China versus Indonesia. Menurut jadwal, skuad Garuda akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia Rom 3 yang melelahkan di bulan Oktober, pasalnya setelah bertanding menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024, pasukan dari Sintayong ini akan langsung menghadapi China di Guangzhou Yacht Football Stadium pada lima hari berselang. Perlu dicatat, lokasi tersebut sangat jauh dari ibu kota Beijing, dan mengingat tim nasi Indonesia yang sebelumnya harus menghadapi Bahrain, jika menggunakan pesawat komersil, maka skuad Garuda kemungkinan harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Guangzhou dengan beberapa kali transit, belum lagi jika ada delay. Tentu, itu akan sangat melelahkan bagi pemain yang membutuhkan recovery, di mana jarak pertandingan antara Bahrain dan China cuma lima hari, dan menariknya untuk mengatasi itu. Dengan kondisi finansial yang oke, PSSI bisa menyiasatinya dengan menyewa pesawat charter, di mana menurut ESCO PSSI Arya Sinulingga, Ketua Umum PSSI Riktohir telah memerintahkan hal tersebut. Ini tentu bagus, dan sekali lagi, hal itu tak terlepas dari kondisi finansial yang sehat dari sebuah federasi. Sebagai info, harga charter tidaklah mudah, di mana menurut Arya, angkanya bisa mencapai 6 dikit dolar AS, dan jika diperkirakan 6 ribu dolar AS itu akan sama dengan 9,7 miliar rupiah. Itu adalah angka yang tak sedikit, namun federasi sepak bola Indonesia bisa menjawab pesawat dari China yang memindahkan kandang mereka dari Beijing ke Guangdong. Dari Bahrain ke China, kalau pakai pesawat komersil total 30 jam termasuk dengan transit dan sebagainya, pemain akan capek sementara jeda waktunya hanya beberapa hari. Terpaksa, kami mencari untuk mencarter pesawat, saya lihat biayanya 9 dikit untuk sekali jalan. Kalau sampai kami ambil dari Jakarta ke Bahrain, setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain, dan ke Guangdong lalu ke Jakarta, sudah bukan rupiah lagi, sudah dolar AS, itu pun 6 dikit. Inilah putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini pengeluaran kita untuk satu partai melawan Bahrain, 9 dikit, atau kalau di total, 2 laga 6 dikit dolar AS. Ungkap Arya Sinulingga, sumber pula.com Saat ini sendiri, timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Eric Tohi, memang telah mencuri perhatian rival-rival kita di ASEAN. Memang, secara ranking FIFA, kita masih di bawah Thailand dan Vietnam. Namun jika melihat prestasi di tahun 2024, timnas Indonesia adalah tim yang berkembang paling pesat. Di ranking FIFA, Indonesia adalah tim yang mengalami peningkatan ranking paling tinggi di antara tim-tim ASEAN lainnya. Sedangkan di Ajang Piala Asia, kita telah lolos ke babak 16 besar, dan mampu lolos ke simp final di Ajang Piala Asia U23. Selain itu, kita juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di level timnas kelompok umur, Indonesia adalah juara AFF U19, dan semifinalis AFF U16, dengan tim yang juara adalah Australia, di mana itu membuat Thailand, Vietnam, hingga Malaysia, harus menahan diri, untuk mengangkat trofi di tahun ini. Hal yang kemudian membuat sorotan media-media, baik dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam, Bajara mengomentari perkembangan sepak bola tanah air, bahkan menjadikan Indonesia sebagai contoh, tim yang mengalami peningkatan paling pesat. Dengan sekali lagi, finansial yang oke, adalah kunci dibalik program-program yang tepat, untuk meningkatkan kualitas timnas. Jelas, Indonesia kini punya potensi lebih besar, bahkan untuk bersaing di level Asia. Kita punya sumber daya yang besar, dengan masyarakat yang gila dengan sepak bola. Ini bisa jadi industri yang sangat menguntungkan, dan kami pikir, dengan semakin besar industri sepak bola Indonesia, finansial yang apik di PSSI, maka sepak bola di Indonesia, akan bertumbuh dengan pesat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!